Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Kali ini kita akan membahas tentang Asuransi Kesehatan Alliance. Asuransi Kesehatan Alliance ada beberapa macam. Pertama ada SmartMed Premier, lalu kedua dan ketiga ada Maxi Violet dan Alicia Care. Nah, ini adalah produk Asuransi Kesehatan Tradisional Alliance. Maksudnya bagaimana? Ini bisa diambil sendiri, terpisah, tanpa harus mengambil asuransi jiwa, atau asuransi penyakit kritis, atau asuransi lainnya. Jadi, ini hanya asuransi kesehatan murni. Kita membayar hanya preminya saja, bisa membayar secara bulanan, triwulan, bisa membayar secara semesteran, maupun tahunan. Tapi bedanya, jika membayar secara bulanan atau triwulan, maka fasilitas yang didapatkan hanya reimbursement. Tidak berlaku fasilitas cashless. Jadi, jika ingin mendapatkan fasilitas cashless, wajib membayar semesteran atau tahunan. Nah, ini asuransi kesehatan tradisional. Selain itu, kami juga memiliki asuransi unit link. Ini ada Hospital Care Premier Syariah, Hospital Care Premier, dan Hospital Care Plus. Produk ini adalah produk asuransi kesehatan unit link. Apa yang dimaksud dengan kesehatan unit link? Jadi, asuransi dasarnya adalah jiwa. Jadi, wajib ambil pertanggungan jiwa. Dan ini adalah asuransi tambahannya. Kita boleh memilih salah satu. Boleh memilih HS Plus. Saya menyebutnya HS Plus. Boleh memilih HS Premier. Ataupun yang Syariah. Apa perbedaan mendasar asuransi kesehatan murni dengan asuransi kesehatan unit link? Pasti Anda bertanya dong, mana yang lebih bagus Pak Petrus untuk asuransi kesehatan? Apakah yang murni atau yang unit link? Untuk lebih jelasnya, tetap stay. Ikuti terus pembahasannya bersama saya, Petrus Jakob. Oke, perbedaan mendasar antara tradisional dengan unit link adalah pada jaminan perpanjangan. Jaminan perpanjangan polis. Jadi, ada yang namanya jaminan perpanjangan polis dan itu pada produk tradisional, jaminan perpanjangan itu tidak berlaku. Misalnya, contoh kita ambil yang tahunan, lalu pada saat tahun berjalan, ternyata terjadi klaim yang sangat besar. Nah, pada saat perpanjangan, kita akan diinfokan dan kita akan menerima email bahwa jika ingin melakukan perpanjangan, maka harus melakukan peninjauan ulang. Jika hasil medis yang kita lakukan ternyata kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan jika premi tersebut akan dinaikkan beberapa kali lipat atau mungkin dikecualikan sama sekali. Jadi, sudah tidak boleh diperpanjang lagi. Nah, itu pada tradisional. Sedangkan pada unit link, ada jaminan perpanjangan. Jadi, jika terjadi klaim berlebih pun tetap dijamin untuk perpanjangan polisnya. Nah, perbedaan lainnya adalah jika pada tradisional, untuk mendapatkan fasilitas kartu harus tahunan, preminya membayar secara tahunan atau semesteran, sedangkan untuk unit link, untuk mendapatkan fasilitas cashless berupa kartu, maka cukup membayar premi bulanan pun bisa. Dan kelebihan lainnya, pada produk unit link, kita bisa menambahkan rider atau asuransi tambahan lainnya, seperti asuransi penyakit kritis, kecelakaan, cacat, pembebasan premi, santunan harian, dan lain-lain. Kalau pada asuransi kesehatan tradisional, kita hanya bisa menambahkan asuransi rawat jalan, santunan harian, melahirkan bagi yang wanita, rawat gigi. Tapi, preminya akan mengikuti pertanggungan yang diambil. Perbedaan lainnya, pada asuransi kesehatan tradisional, kita dapat menambahkan anggota keluarga lainnya, dan bahkan kita bisa mendapatkan diskon. Jadi, pada produk Alicia Care dan Maxi Violet, kita bisa mendapatkan diskon 10% jika kita memiliki asuransi jiwa di Alliance. Dan jika kita menambahkan anggota keluarga, maka kita akan mendapatkan tambahan diskon 5%. Begitu juga SmartMed Premier, kita bisa mendapatkan tambahan diskon 5% jika menambahkan anggota keluarga. Tapi, plan-nya tidak bisa berbeda. Jadi, sesama anggota keluarga itu, plan-nya harus yang sama semua. Nah, perbedaan Maxi Violet dengan SmartMed Premier adalah pada masa tunggu. Pada Maxi Violet dan Alicia Care ini tidak ada masa tunggu. SmartMed Premier ada masa tunggu. Masa tunggunya adalah 30 hari. Jadi, setelah mendaftar 30 hari, tidak boleh terjadi klaim. Sedangkan pada produk ini, Maxi Violet dan Alicia Care boleh klaim sejak hari pertama bergabung. Nah, perbedaannya ini adalah produk yang ekonomis. Maxi Violet dan Alicia Care adalah produk yang lebih ekonomis. Sedangkan, untuk SmartMed Premier ini, dari namanya saja kelihatan ya, Premier. Jadi, memang ini yang lebih premium. Ibaratnya, jika kita suka menonton bioskop, ini adalah yang regular. Ini yang kelas premium-nya, kelas gold-nya, Premier-nya. Ini lebih mahal, pastinya. Tapi, dengan membayar lebih mahal, kita mendapat fasilitas yang lebih oke, lebih bermanfaat. Perbedaan mendasarnya, pada Maxi Violet, terdapat batasan inner limit per plan. Jika kita perhatikan di sini, pilihan plan-nya adalah A sampai H, kamar 100 hingga kamar 1 juta. Masing-masing plan ini memiliki fitur inner limit. Jadi, contoh misalnya kita ambil plan G, kamar 750 ribu. Maka, ada batasan bagi masing-masing manfaat. Batas kamar ICU, kunjungan dokter, dan sebagainya. Masing-masing memiliki batasan. Jadi, jika tagihan kita melebihi batasan ini, maka kita harus membayar selisihnya. Pada saat check-out di rumah sakit. Dan kita bisa menambahkan asuransi rawat jalan. Dengan menambah premi tentunya. Tapi, yang harus diperhatikan adalah, jika kita mengambil rawat jalan, maka pada saat klaim kita berlaku 20% co-share. Jadi, kita harus membayar 20% dari total tagihan. Jika tagihannya adalah 10 juta, maka kita harus membayar 20%-nya. Ini fitur-fitur tambahan lainnya. Silakan diperhatikan. Atau jika kalian menginginkan informasi yang lebih lengkap, Silakan kalian buka website, klik link di bawah, atau buka aturhidup.com Batas pertanggungan untuk Maxi Violet adalah maksimal 70 tahun. Sedangkan untuk asuransi kesehatan lainnya, bisa mencapai hingga 80 tahun. Jadi, jika ingin yang lebih ekonomis, ini namun fiturnya pun, manfaatnya pun terbatas. Alicia Care adalah Maxi Violet versi syariah. Jadi, fiturnya sama, sama persis. Sama dengan Maxi Violet, cuma bedanya ini adalah syariah. Nah, untuk SmartMed Premier, ini premium kenapa? Premium karena sesuai tagihan diganti, penuh. Jadi, fasilitasnya ini membuat kita merasa tenang. Kita boleh menggunakan fasilitas reimbursement maupun cashless. Seluruh dunia, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kampoja. Plan pun kita boleh memilih. Kita juga boleh memilih cost share-nya berapa persen, diskon premi 5% untuk anggota keluarga. Kita bisa menambahkan persalinan, rawat jalan dan gigi, dan lain-lain. Nah, tapi yang untuk diperhatikan adalah persalinan ada masa tunggu 9 bulan. Jadi, setelah bergabung, itu 9 bulan itu tidak boleh terjadi klaim. Rawat jalan dan gigi yang berlaku adalah reimbursement. Dan berlaku cost share juga 20%. Nah, pilihan plan-nya mulai dari plan 500, plan kamar 500, hingga kamar 6 juta. Lalu, di sini berlaku inner limit juga jika kita dirawat di kamar yang harganya melebihi plan kita. Jadi, misalnya contoh, kita ambil plan yang kamar 500, plan A. Jika kita terjadi rawat inap dan kita dirawat di kamar yang harganya di atas 500, maka yang berlaku adalah inner limit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi, jika kita dirawat di kamar yang harganya 500 atau lebih murah, maka kita akan mendapatkan penggantian penuh, sesuai dengan tagihan. Selain ada manfaat ini, kita juga mendapatkan manfaat yang lainnya, kemoterapi, hemodialisa, dan lain-lain. Untuk tabel manfaat, silakan cek di website saya, atau juga bisa di blog saya, satuyangterpenting.wordpress.com Ini bisa ditambah persalinan, rawat jalan, rawat gigi. Nah, yang harus diperhatikan juga, Untuk asuransi kesehatan murni ini, preminya akan naik setiap 5 tahun sekali. Jadi, harus menjadi perhitungan kita semua bahwa premi ini akan mendapatkan kenaikan setiap 5 tahun sekali. Jadi, mungkin saat ini kita memiliki dana. Tapi, bagaimana untuk hari ke depannya? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi, jika kita memiliki penghasilan bulanan, saran saya adalah ambil produk unit link. Banyak orang yang anti dengan unit link, padahal sebenarnya unit link adalah produk yang sangat manusiawi, yang memiliki manfaat yang luar biasa. Unit link itu sangat membantu. Kenapa? Karena dengan kita memiliki asuransi unit link ini, ada dana investasi yang tersedia, yang bisa menjadi dana cadangan, yang bisa membantu kita untuk membayar biaya asuransi di masa mendatang. Jadi, preminya pun flat bulanan, seumur hidup flat, segitu aja, dan kita mendapat manfaat tambahan lainnya. Jadi, saran saya adalah ambil produk unit link. Kelebihan produk unit link adalah, kita bisa membayar bulanan, dan kita bisa mendapatkan fasilitas kartu, cashless. Baik itu untuk produk HS+, maupun produk HS Premier. Sebenarnya ada satu lagi produk SmartMed Cancer, tapi saya tidak akan membahas, karena saya tidak memiliki brosurnya, dan yang lebih saya sarankan memang HS Premier. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, pertama kita akan bahas mengenai HS+. Nah, di HS+, ini manfaatnya sama dengan Maxi Violet. Jadi, sama dengan Alicia Care juga, jadi ini adalah Maxi Violet versi unit link. Nah, kelebihannya di sini kita mendapatkan asuransi dasar, ya kan, asuransi jiwa, dan bisa menambahkan rider lainnya. Wilayah pertanggungan seluruh dunia, batas maksimum tahunan tidak terbatas. Sama, di Maxi Violet pun seperti ini. Kalau SmartMed Premier, batas tahunan adalah 6 miliar. Semua plan sama. Di sini mau dari plan A sampai plan paling tinggi, batas tahunan sama, 6 miliar. Jika kita menginginkan yang ekonomis, cukup dengan HS+, Tapi, dengan HS+, ini tidak menutup kemungkinan jika terjadi rawat inap, diagnosanya memerlukan diagnosa yang cukup kompleks, atau pembedahan yang cukup besar, atau biaya yang cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan kita harus menambah biaya. Karena terjadi pada nasabah saya, nasabah saya ambil plan yang kecil, yang Rp350.000, lalu setelah terjadi operasi, rawat inap, ternyata biayanya melebihi plan. Jadi, dia harus membayar kurang lebih Rp8.000.000, dari total tagihan Rp50.000.000. Jadi, saran saya, sekalian ambil plan yang cukup, yang cukup besar. Nah, kalau mau yang lebih aman, ambil plan yang ini, HS Premier. Nah, HS Premier ini keren banget. Produk yang paling baru, paling bagus, dan yang paling penting, kita bebas dari rasa khawatir. Kita nggak takut lagi dengan biaya tagihan berobat. Karena HS Premier ini mengganti sesuai tagihan, tidak ada batasan hari rawat inap, cashless, usia pertanggungan seumur hidup, manfaatnya banyak sekali. Dan yang paling penting, memberikan pertanggungan berupa, 1 bed atau 2 bed, tergantung pilihan plan-nya. Plan silver, gold, platinum, titanium, atau infinite. Paling minim saja sudah cukup oke, dan dia satuannya adalah 2 tempat tidur. Jadi, tidak melihat berapa harga kamar di rumah sakit tersebut. Jadi, mau 5 tahun mendatang, 7 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, bila rumah sakit tersebut mendapatkan kenaikan harga rumah sakit, harga kamar, ini tidak terpengaruh, karena kita satuannya adalah 2 tempat tidur atau 1 tempat tidur. Dan akan diganti sesuai tagihan. Tidak ada batasan hari, jadi silakan nginep di rumah sakit mau. Sepanjang hari, sepanjang tahun juga boleh, bebas, silakan dipakai. Dan untuk manfaat rawat jalan, sesuai tagihan juga, sebelum rawat inap, dan sudah rawat inap. Jadi, disini sudah termasuk rawat jalan, namun dengan catatan harus terjadi rawat inap, baru bisa claim. Masa tunggunya pun sama dengan yang lain, 30 hari. Nah, perbedaan plan silver, gold, platinum, titanium, dan infinite adalah pada manfaat, batas manfaat tahunan. Batas manfaat tahunannya, silver 3M, gold 6M, platinum 10M, titanium 15M, infinite 25M. Nah, apa bedanya booster dengan manfaat tahunan? Booster ini adalah, tidak bisa reload. Jadi, manfaat tambahan di luar batas tahunan ini, yang tidak bisa ditambahkan ulang. Jadi, kalau manfaat tahunan ini, akan ditambahkan ulang per tahunnya, setiap tahunnya. Jadi, jika sudah terpakai 500 juta, maka tahun depan, otomatis akan kembali, menjadi 1,5M. Namun, manfaat booster ini, jika sudah berkurang, maka tidak bisa ditambahkan kembali. Jadi, misalnya contoh, dalam satu tahun ini, terjadi claim, di atas 1,5M, misalnya 1,7M, maka manfaat booster terpakai 200M, maka manfaat booster adalah 1,3M. Nah, ini tidak akan diisi ulang, tapi kalau manfaat tahunan, bisa diisi ulang. Pertahunnya akan diisi ulang kembali. Nah, yang harus diperhatikan juga, HS Premier ini, jika rumah sakitnya penuh, kamarnya penuh, misalnya contoh, kita ambil kamar yang plan yang gold, satu tempat tidur. Nah, di rumah sakit itu kan, ada pilihan kamar. Kita akan mendapatnya satu tempat tidur dengan harga terendah di rumah sakit dan kamar mandi dalam. Jika satu tempat tidur itu penuh, yang harga terendah, maka kita diberikan keleluasan untuk upgrade selama 2 hari. Jika sudah melebihi 2 hari, maka kita harus sesuai dengan plan. Jika tidak, maka akan terkena prorata. Dan yang harus diperhatikan, di semua asuransi kesehatan, ada yang namanya pengecualian. Pengecualian ini harus diperhatikan, yaitu, yang paling penting adalah nomor 4 ini. Kalau di HS Premier ini, ada 15 penyakit yang dikecualikan selama 1 tahun. Kalau di yang lain, 12 penyakit. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, jika kita ingin berganti-ganti polis asuransi kesehatan, kita harus berpikir ulang untuk mengenai penyakit khusus yang dikecualikan ini. Lalu, untuk rawat inap itu, bisa diklaim jika terjadi rawat inap 1x6 jam. Jadi, cukup 1x6 jam sudah bisa klaim. Dan yang lebih pentingnya lagi, jika kita memiliki penyakit bawaan, penyakit yang ada sebelumnya, maka kita harus melampirkan hasil medis terakhir kita, dan kita harus memberikan informasi kepada alians pada saat pengajuan. Karena jika kita tidak jujur, maka akan berakibat tidak dibayarnya pertanggungan. Kalau yang ini adalah versi siari A, warnanya ungu. Oke, terima kasih.